Pengacara berada E yang baru, Deolipa Yumara mengaku masih terus mendapatkan ancaman, bahkan tekanan untuk mundur. Deolipa geram dan heran kenapa masih saja ada yang mengancam padahal Presiden menegaskan kasus kematian Brigadir J diungkap seterang mungkin. Ia bahkan dengan nada tinggi mencontohkan bentuk-bentuk tekanan yang ia dapatkan. Pengacara bergaya nyentrik itu sampai marah karena tetap saja mendapatkan ancaman, padahal dirinya bukan pengacara swasta, melainkan ditugaskan langsung oleh Bares Krimpolri. Deolipa mengaku memilih membuka teror tekanan yang didapatkannya ini, lantara... Ia pun menegaskan bahwa dirinya merupakan pengacara merah putih untuk kepentingan negara. Deolipa dan timnya menyatakan tidak akan pantang surut langkah meski banyak pihak yang tiba-tiba ingin menghentikan mereka. Masih di kesempatan yang sama, ia sampai meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo untuk melindungi keselamatan diri dan timnya. Sebelumnya diberitakan, Andreas Nahot Silitunga CS resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Baradae pada Sabtu 6 Agustus lalu. Hanya dalam hitungan jam, Bares Krimpolri langsung menunjuk Deolipa Yumara untuk menjadi pendamping hukum pengganti. Langkah teranyar dari Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum Baradae adalah mendaftarkan kliennya menjadi justice kolaborator ke LPSK. Dengan ini, Baradae mengajukan diri, bekerjasama dengan penegat hukum untuk membongkar kejadian sesungguhnya, kasus kematian berikadir J. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru terkait Ferdisambo. Ada tanggapan soal itu? Ya, sejak awal akan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Setelah Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.